Intro Oke Oke Alhamdulillah gue dipercaya sama Regis dan Rian Menjadi host di acara lamaran Akad nikah kemarin sampai hari ini resepsi Jadi senang jadi bagian dari kebahagiaan mereka Dan yang kagumnya sama Regis dan Rian Sebelum menikah mereka benar-benar menjaga kehormatan masing-masing Jadi kemarin apalagi pas di momen akad Pertama kali mereka bersentuhan Itu luar biasa Jadi kayak tadi mereka ngedance bareng itu jadi so sweet banget gitu Jadi ikut bahagia dan semuanya juga ikut baper gitu liatnya Jadi senang buat Regis dan Rian mudah-mudahan Benar-benar berikan kebahagiaan terus-menerus Sampai berikan ngomongan dan juga bisa berstatus sampai surga nganamu Erva ini mungkin belakangannya jadi mungkin langganan Ini langganan menekan terus ya ini Gue juga baru sadar kemarin Iya ya artis-artis apalagi yang live di TV Kok gue terus ya Alhamdulillah dipercaya seperti itu Dianggap bisa masuk ke acaranya Alhamdulillah jadi Kalau kemarin Lesti Lesti dimulai dari lamaran juga dan sebagainya Sekarang Richis juga Ya happy-happy aja Jadi karena buat gue sih momen pernikahan itu momen sakral ya Sekali seumur hidup Jadi biasanya gue tuh kok diundang untuk nyamsi nikah itu Agak deg-degan bahkan dulu-dulu tuh sempet nolak Karena takut, takut gagal, takut gimana Karena itu momen berharga Kalau ulang tahu sih hari ini tahun depan masih ulang tahun lagi lah Kalau ini mah kan nikah mah sekali seumur hidup Jadi harus bener-bener perfect gitu Zero mistake Jadi Alhamdulillah kalau masih dipercaya Berarti dianggap mampu untuk mengawal acaranya Orang kayak acara dalam tadi seperti apa? Langkahnya Langkahnya Pake adat apa gitu dong? Langkahnya Semua udah tahu lah Kayak dimulai dari lamaran Dan juga pernikahan Eh resepsinya tuh Menganggap selalu ada adat-adatnya Dimulai dari dulu ada Aceh Kemudian juga Jawa Kayak melang Belang KTP, Mindodera, Indodera, dan lain-lain Kemudian ada Palembang Tadi juga ada Melayunya juga Dan juga tadi kan konsepnya juga Konsep fairytale ya Jadi prinses gitu Dan itu cita-cita Richie Jadi itu yang Wow itu gaunya ada lampunya Tiba-tiba dia naik kereta kencana Wah hebat-hebat banget Bener-bener Apa sih Mimpinya Richie bersama Rian Bisa diwujudkan seperti itu Ini mungkin karena tadi bahasanya Mungkin jadi MC di pernikahan nih Mungkin ini kan live gitu Mungkin kan pas lagi off-air Nih nanti kan ini sekarang kan udah mulai Agak ada Manggung apa-apa macem Gara-gara kan kemarin Acara-acara off-air Nikahan tuh kan Seperti itu Nggak semuanya Ini gara-gara gue MC acara-acara live TV Ya jujur Tawaran-tawaran Untuk MC acara-acara nikahan Jadi bertambah lagi Banyak yang Selagi masih bisa diambil Bisa Tapi kan gue juga ada keterbatasan Harus MC malam-malam tuh Setiap malam ada live Jadi bisa diambil yang bisa di Pulang pergi Kalau keluar kota Tapi harus yang kayak gitu Jadi mudah-mudahan Bahagian terus untuk Kedua memulang ya Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!